Halo teman-teman tatur, sekarang kita kembali ke Piala Dunia VIDE di Sosir Rusia yang berlangsung pada bulan Juli ini ya sampai tanggal nanti, tanggal 6 Agustus Ronde kedua hari kedua antara Gabriel Sagitsirian dari Armenia melawan Pragnananda dari India Gambit Menteri di cerima Inilah Gambit Menteri diterima varian klasik ya, subvarian Stenitz Memang dalam pembukaan ini, para Ganon Master di catur klasik itu memang sangat bisa berhati-hati ya Sehingga kita tidak banyak mendapatkan analisis Kenapa? Karena memang tidak ada kesalahan yang dibuat oleh para Ganon Master ketika dia bermain di catur klasik ya Sangat sedikitlah kesalahannya seperti partai kemarin yang kami tampilkan antara Daniel Dubov melawan Gukes Kedua-duanya kes prodigi ya, atau mereka-mereka yang masih berusia belasan masuk ke papan atas dunia Seperti ini ya, permainan para Ganon Master itu sangat berhati-hati Sekarang segit sirian itu mengincar pembongkaran sayap raja hitam ya Cuma persiapannya tidak begitu matang ya Seperti ini dia melakukan blundernya dengan mengorbankan kuda Ingin main cepat aja seperti di catur kilat ya Langkah yang benar sebenarnya bagi putih adalah Dia harus bersabar dulu ya, seperti ini Nah, tukar-menukar terlebih dahulu itu lebih bagus ya Lebih aman bagi putih seperti ini Dia bisa sebenarnya menyuasai ancaman-ancaman di diagonal B2 sampai dengan G7 Baik, kita kembalikan dalam posisi yang sebenarnya tadi Dia mengorbankan kuda seperti ini ya Dipukul saja oleh Pragnananda Nah, dia Pragnananda mulai melakukan blokade saja ya Seperti ini Namun segit sirian tidak sia-sia mengorbankan kudanya ya Kenapa? Karena posisi kuda di F6 sangat-sangat lemah Terjadi pertukaran lagi Hati-hati ya Jika seandainya Pragnananda mengukul dengan kuda Maka dia akan skakmat Ini sebuah jebakan Oleh sebab itu, Grand Master seperti Pragnananda tidak mau Tidak akan bisa dijebak seperti itu Dia akan mengukul dengan benteng juga ya Kita lanjut dengan Pukulan terhadap benteng itu Menteri F3 dan Di sini Pragnananda yang melakukan langkah kurang akurat dengan Memukul pion ya Langkah yang bagus adalah Coba kita kembalikan dulu Seperti ini ya Nah Dia bisa menetralisir serangan putih gitu Seperti itu ya Jadi masih tetap unggul satu perwira Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya Seperti ini Seperti ini Pragnananda Memukul atau mengadu Menteri ya Start Nah, akhirnya Sama-sama Memiliki benteng dan Pragnananda hanya uggul tipis Kelebihan pion di sayap Menteri Inilah yang dia olah oleh Pragnananda itu Seperti ini ya Dia adu Tak maaf adu ya Lanjut Di sini dia Memainkan kesalahan ya Sebagai sirian Mundur Langkah-langkah mundur itu kurang bagus ya Coba kita kembalikan langkah yang bagus itu Maju ya Baru naik Raja ke Atas Raja hitam ya Baik, kita kembalikan Seperti ini tadi Mundur Mundur itu langkah yang buruk Lagi-lagi Sekarang giliran Pragnananda yang kurang akurat Raja ketujuh Nah, di permainan akhir ini Kita harus pandai mengambil tempo Kita kembalikan dulu Langkah yang bagus bagi Pragnananda adalah Langsung aja kejar Pion di A3 itu ya Kemudian baru Dia akan Saling mengejar gitu Baru naik Oke Kita kembalikan ke dalam permainan yang sebenarnya tadi Seperti ini Raja naik Kesempatan lah Saya keserian untuk Menrobek Atau mengganggu Posisi Pion-pion hitam di Sayap Menteri Sehingga bentengnya bisa aktif disitu Dan melucuti Pion Pragnananda Akan tetapi Seperti yang kita katakan tadi Pragnananda mesti memiliki Kelebihan Pion di permainan akhir ini ya Akibat Akibat Gabriel tadi Mengorbankan kuda Panjang jadi cerit akibatnya ya kan Seperti ini Lagi-lagi Gabriel Memainkan langkah kurang akurat ya Harusnya dia memainkan aja Seperti ini ya Oke Kita kembalikan ke dalam permainan yang sebenarnya Gabriel ke sini ya Lanjut Nah seperti ini Permainan akhir seperti mesin aja gitu Tidak bisa lagi dicegah Pion itu menjadi menteri ya Oleh Gabriel Sagistrian Dia sudah menyerah tadi di langkah ke 42 ini dia menyerah ya Kenapa dia menyerah Coba kita simulasikan ulang Tadi udah jalan ya Seperti ini Untuk memastikan Pion itu menjadi menteri ya Caranya seperti itu Dihalangi seperti ini Hanya saja Benteng putih menjadi hilang Ketika dia menjadi menteri gitu Tukul Tukul Gak ada gunanya lagi ini kan Maju Membelah pionnya Dikejar pion yang F2 Kemudian Membelah lagi dan Tidak bisa lagi dibela pion di B4 Sehingga Lama-lama kan habis itu Pion putih ya Baik Itulah Kemenangan Pragnananda Atas Gabriel Sagistrian Dari Armenia Sudah 2-0 ya Berarti Pragnananda Mendapat nilai penuh Dari Gabriel Sagistrian Baik Besok kita sambung lagi Dengan permainan Negara Sarin ya Itulah Kawan-kawan Salam Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!